oke teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel yulekaut di kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara menambahkan lagu di aplikasi cupcut jadi tutorial ini hanya untuk pemula saja yang belum mengerti aplikasi cupcut dan teman-teman jangan lupa juga untuk mengecek di deskripsi video ini karena nanti akan saya taruh disana beberapa tutorial yang pernah saya bahas menggunakan aplikasi cupcut dan sekarang silahkan teman-teman buka dulu aplikasi cupcutnya di hpnya dan silahkan dilihat disini tampilan hp saya mungkin akan berbeda dengan punya teman-teman disini bahasanya sudah bahasa Indonesia karena yang sebelumnya itu bahasa Inggris dan disini kalau saya lihat itu versinya aplikasinya adalah 2.1.3 jadi silahkan teman-teman update dulu aplikasinya dan sekarang kita akan bikin project baru dan disini saya pilih video saja disini video undangan pernikahan saya kita tambahkan dan disini kita sudah dibawa ke bagian timeline ini namanya timeline ya nah kemudian disini ada opsi bisukan audio clip misalkan disini di videonya itu sudah ada audionya dan teman-teman ingin menggantinya teman-teman tinggal klik ini disini ada pilihan bisukan audio clip jadi kalau kita klik ini nanti di video ini tidak akan ada suaranya jadi seperti itu nah kemudian untuk menambahkan audio ataupun musik teman-teman bisa lihat sendiri di bagian bawah ini ada tombol tambahkan audio atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin add audio atau bagaimana silahkan di klik dan nanti di bagian bawah itu akan ada 4 pilihan yang pertama adalah suara, efek, diekstrak, dan sulih suara dan teman-teman kalau ingin pilih sulih suara ini itu fungsinya teman-teman bisa langsung memberikan suaranya dengan ketuk untuk merekam ini silahkan ditekan lalu teman-teman berbicara untuk merekam audio kemudian jangan lupa di klik jantang untuk menyimpan dan kemudian yang kedua adalah diekstrak nah bagian diekstrak ini teman-teman bisa mengambil audio ataupun musik dari video yang sudah ada di hp teman-teman misalkan teman-teman ingin ambil audio dari ini ini suara kodok silahkan dipilih lalu di klik import suara saja nah kemudian otomatis di bagian bawah ini ada suara kodok jadi seperti itu disini memang audionya tidak saya rekam supaya tidak ada copyright dan semacamnya nah misalkan teman-teman ingin ganti audionya ini silahkan di klik lalu teman-teman bisa menghapusnya di bagian sini kalau sudah kita klik bagian audionya sampai ada bingkai putih seperti itu kita bisa milih hapus disini atau delete dalam bahasa inggris nah kalau sudah disini saya jelaskan lagi kita lanjut yang ketiga ini adalah efek nah kalau kita klik efek ini ada beberapa efek audio yang sudah disediakan oleh aplikasi GAPCAD-nya dan tentu disini kita harus download dulu karena ada banyak sekali disini modelnya ada banyak sekali transition, magic, food nah ini silahkan dicari sendiri dan teman-teman harus download terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan koneksi internet karena kalau tidak ada koneksi internet itu tidak bakal bisa silahkan di klik download ini lalu dipilih bisa diputar dulu lalu teman-teman jangan lupa klik kentang nah kemudian disini yang nomor 4 ada suara disini silahkan di klik nah suara ini kita bisa milih bentar ini loading karena dia butuh koneksi internet juga ya nah disini sudah loading dan sudah selesai di atas ini ada 4 atau 6 6 ya 6 disini ada beberapa ada rock, travel, vlog, fresh, hailing, dan warm kalau kita pilih disini juga sama dia butuh internet juga dan ini disediakan oleh kapkat juga dan saya pernah menggunakan salah satu audio disini dan itu tidak ada istilah copyright kalau kita upload di youtube kayaknya aman nah disini jangan lupa di klik di download dulu dan kemudian kalau di bawah ini ada rekomendasi disini ada 2 yang sudah saya download kalau teman-teman ingin mutar dulu silahkan di klik nanti otomatis mutar seperti ini nah kalau teman-teman ingin milih audio ini teman-teman klik ini disini ada tombol plus nah disini sudah otomatis di bagian bawah itu ada timeline videonya nah kemudian misalkan disini kan cuma satu audio teman-teman juga bisa menambahkannya lagi misalkan disini ada tombol plus oh bentar bukan disana tetapi disini kita klik ini audio nah lalu kita di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau disini ada tombol audio kalau kita klik nanti akan muncul menu yang sama seperti tadi coba kita klik suara dan teman-teman bisa mengambil audio dari device-nya atau musik dari hp-nya nah disini teman-teman bisa lihat sendiri kalau ada gangguan koneksi internet nah disini kalau teman-teman lihat disini ada tiga menu ada rekomendasi favorit dan suara anda kalau kita klik suara anda nanti disini ada dua pilihan yang pertama adalah di ekstrak dan kemudian ada dari perangkat nah kalau teman-teman pengen ambil audio dari hp-nya teman-teman bisa klik dari perangkat ini contoh yang ini bentar baterainya nipis lalu jangan lupa klik plus ini oke nah teman-teman bisa melihat sendiri kalau ada dua dua audio yang saling bertumbuk seperti ini ini audio satu dua jadi seperti itu nah mungkin teman-teman pengen memotong audionya nah di deskripsi itu juga ada video yang menjelaskan tentang memotong lagu silahkan dilihat nah kalau teman-teman pengen menandai beat lagu itu juga ada disana juga ada lengkap jadi kalau di tutorial ini akan saya jelaskan cuma menambahkan audio aja nah teman-teman silahkan cek di deskripsi aja nanti disana lengkap teman-teman bisa melihat mana tutorial yang teman-teman butuhkan jadi seperti itu tutorial bagaimana cara menambahkan lagu atau musik di aplikasi CapCut semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa like videonya jika suka dan dislike kalau teman-teman gak suka kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati